Kira-kira siapa ya yang kemudian kita bisa katakan bahwa orang ini bermasalah bagi Republik ini? Apakah orang yang memegang kekuasaan tapi tidak melaksanakan amanahnya secara baik? Atau orang yang berusaha mengkritik kekuasaan karena adanya amanah yang tidak baik itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas Kali ini kita akan tetap menguber soal kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Yang pada hari minggu kemarin mengadakan pra-deklarasi Nanti deklarasinya sendiri mungkin baru Ya mungkin tanggal 16 Agustus, mungkin 17 Agustus, mungkin 18 Agustus ya Akan banyak dihadiri tokoh Ada tokoh-tokoh seperti Din Samsudin yang memberikan perhatian Ada juga Gatot Normantio walaupun kemarin tidak hadir Ada juga Rahmawati Soekarno Putri juga kemarin tidak hadir Kemudian ada juga Rizal Ramli Nah ini 4 tokoh yang 3 lainnya tidak hadir Tetapi tokoh lainnya juga banyak yang hadir Ada Roki Gerung, ada Said Didu Macam-macam ya Ada Ahmad Yani dan lain sebagainya Ada Roki Harun juga ya Nah saya akan menguber soal ini lagi Oh ya jangan lupa ada Husnu Maria ya Perempuan ya Jangan dirupakan juga Ini berita dari kumparan.com 3 Agustus 2020 Gerindra Soalkani Penyelenggaran negara harus diingatkan Memang begitu ya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Hadirnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Yang dibentuk Din Samsuddin bersama sejumlah tokoh lainnya Dapat membantu mengingatkan jalannya pemerintahan Ya belum dideklarasikan ya Baru rencana dideklarasikan nanti Tanggal 16, 17, 18 Atau mungkin tanggal lain sekitar Agustus pokoknya Sehingga menurutnya kehadiran kami tak menjadi masalah Ya nggak perlu jadi masalah Saya kira semua pandangan yang berkembang di masyarakat Yang maksudnya mengingatkan jalannya pemerintahan adalah sesuatu yang bagus Kata Muzani di DPP Gerindra Jakarta Senin 3 Agustus Saya kira penyelenggaran negara baik, legislatif, eksekutif Harus diingatkan sambung Muzani lagi Wakil Ketua MPR itu berpendapat Kelompok masyarakat sipil yang memberi perhatian terhadap jalannya pemerintahan Harus disambut baik Masyarakat Madani yang concern kepada bagaimana penyelenggara ini Tidak menggunakan kewenangannya secara seweneng-wenang Harus disambut secara baik Kalau kami menyambutnya dengan baik tuturnya Wah gerindra luar biasa ya Karena ini partai in between Apakah dia partai penguasa atau oposisi Nggak jelas ini jenis kelaminnya Tapi komentar Muzani baik sekali ini ya Muzani mengatakan Indonesia adalah negara dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi Sehingga dengan kehadiran kami Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penyelenggaraan negara akan selalu ada Hopefully ya insyaallah Jadi saya kira ini tradisi di masyarakat kita dan itu bagus standas Muzani Sebelumnya Din Samsudin mengatakan Pembentukan kami didasarkan pada kondisi Indonesia Ibarat kapal besar yang tengah goyang dan hampir karam Luar biasa ya Saat ini kata dia Salah satu yang harus dihadapi Indonesia Yaini politik dinasti yang dinilai bertentangan dengan undang-undang yang ada Menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan negara besar ini dari oligarki, kleptokrasi, politik dinasti Yang bahkan dengan segala keangkuan melabrak undang-undang yang ada Dan melanggar konstitusi undang-undang dasar Kata Din di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu 2 Agustus Menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan bangsa ini dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme yang masih merajalela Bahkan lingkaran terdekat dari kekuasaan itu sendiri ujarnya Nah itu luar biasa ya Jadi soal kami ini rupanya Gerindra sebagai partai in between Mengapresiasi Tapi ada juga yang tidak mengapresiasi Bahkan seperti mencibir Ya biasa saja yang namanya hal seperti ini bisa terjadi pro dan kontra Ini saya bacakan ya Judulnya pake termehek-mehek segala ya Ini dari wartaekonomi.co.id Sok selamatkan bangsa Din CS di Cibir PDIP Aku termehek-mehek Senin 3 Agustus 2020 WE Online Jakarta Politisi PDIP Rohut Sitompul Rohut Sitompul ini sudah PDIP lagi Pertama Golkar Jadi lawyernya Akbar Tanjung Kemudian pindah ke Demokrat Sekarang pindah ke PDIP Kayaknya selikut menang saja ini Mohon maaf bang Lohut ya Karena bang Lohut juga pernah dulu mengkritik saya Jadi dengan senang hati saya terima ya Politisi PDIP Rohut Sitompul memberikan cibiran terkait aksi sejumlah tokoh nasional Yang menghadiri deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami Minggu 2 Agustus Bahkan yang dihadiri Din Samsudin M. Said Didu Refli Harun Ada juga nama saya Hingga Rocky Grung Dan beberapa tokoh lainnya Sepakat menyatakan Indonesia sedang karam Bukan makan karam di laut ya Ini karam bukan garam Deklarasi NIE Pakai embel-embel menyelamatkan bangsa Aku jadi tertawa termehek-mehek Orang-orangnya mereka lagi Mereka lagi Tulisnya dalam akun Twitternya Seperti dikutip Senen 38 2020 Luar biasa Rohut Sitompul ini Lanjutnya Ia menyebut bahwa saat ini Presiden Jokowi Dodo Jokowi Tengah bekerja keras Membawa Indonesia menjadi negara maju Sebelumnya Ed Refli Hazed Koma Ahli hukum tata negara Refli Harun Ikut bersuara mengenai kehadirannya di acara deklarasi kami Saya ditanya kenapa datang ke pra deklarasi kami Saya bilang hal-hal yang baik justru harus ikut Tiap warga harus berpartisipasi dalam caranya sendiri Dengan atau tanpa kekuasaan di tangan jelasnya Iya Sobat Eros sekalian Saya ketika mau pulang Dicegat warnawan Dan ditanya Alasannya ikut kami Ya saya menganggap bahwa ini gerakan yang baik saja Bahkan saya sempat didaulat Untuk menyampaikan pesan-pesan singkat Atau pidato singkat Saya mengatakan bahwa Seperti yang sudah disinggung dalam edisi terdahulu Tugas negara itu adalah melindungi segenap bangsa Mencerdaskan dan mesejahterakannya Nah kalau penguasa atau pemerintah yang diberikan tugas konstitusional Atau amanah konstitusional tersebut Belum mampu mengerjakannya Atau tidak mampu mengerjakannya Ya jangan salahkan masyarakat Kalau mengambil inisiatif untuk berpartisipasi Malah menurut saya Pemerintah yang kira-kira berpikir terbuka dan demokratis Sama seperti Gerindra tadi Ya mungkin karena Gerindra partai in between ya Sesungguhnya harusnya senang Karena kenapa partisipasi masyarakat itu Menunjukkan bahwa negara itu hidup demokrasinya Kuat partisipasi warga negaranya Pandai warga negaranya Jadi jangan cepat tersinggung Belum apa-apa udah bilang termeh-meh ya Bilang orangnya itu-itu lagi Itu-itu lagi Enggak juga ya Dulu saya belum pernah ikut hal seperti ini Kemudian juga saya kira Din Samsudin juga Tidak bisa dikatakan sebagai Tokoh yang dalam perspektif Negatif bilang nyinyir Biasanya agak begitu kan Untuk melakukan delegitimasi terhadap tokoh Dibilang daya kritisnya Atau nalar kritisnya sebagai nyinyir Jadi ya kita terima biasa-biasa Yang namanya kami ini Apalagi dalam kesempatan itu Din Samsudin mengatakan Sebagai moral force Sebagai moral movement Gerakan moral Karena gerakan moral ya sah-sah saja Jadi gerakan moral itu tentu Basisnya adalah nilai Nilai itu yang baik, yang buruk Yang taat hukum misalnya Yang memberikan pelajaran Yang berharga bagi bangsa ini Untuk memperbaiki diri terus-menerus Jadi dengan adanya moral movement ini Dengan adanya kami ini Ya mudah-mudahan bisa menjadi Sparring partner penguasa yang sedang berkuasa Kalau dia lurus Maka koalisi ini harus meng-endorse Kan begitu Tapi kalau dia bengkok Ya sebagai kekuatan moral Ya harus mampu Bicara Kan kalau moral Masih pakai mulut Masih pakai hati yang menolak Tapi kalau sudah pakai senjata Itu bukan lagi moral movement Tapi sudah Ngajak peran Political movement Jadi ini Ya gerakan moral Yang mudah-mudahan Bisa diterima Ya tentu kan Suara Pihak yang menolak Itu kan tidak bisa Dikatakan diwakil oleh Satu cuitan Rohur Sitompul saja Juga Tidak bisa diwakili oleh Ciutan Refli Harun saja Mungkin Dalam benak yang lain Punya pendapat yang berbeda Mengapa berpartisipasi Dalam kegiatan itu Tapi kalau ditanyakan kepada saya Ya Sesuatu yang baik Kita dukung Ya Apalagi sesuatu yang baik itu Untuk perbaikan nasib bangsa Ya Di bidang ekonomi Politik Sosial Budaya Dan lain sebagainya Jadi Biarkanlah ruhur berlalu Ruhur ini Bang Ruhur Pernah juga Kalau tidak salah Menyinggung saya Refli orang pecatan Atau apa Tapi it's okay Menurut saya Siapapun ya Yang berada di ranah publik Termasuk moral movement ini Ya harus siap Menghadapi kritik balik Jangan hanya mengkritik Tapi bersiap Dengan kritik balik juga Tapi pemerintah juga Jentelmen Ya Jangan Sedikit-sedikit Kemudian menggunakan Kekuasanya Untuk membungkam Misalnya Kawat Membungkam Langsung Maupun tidak Langsung Langsung itu Misalnya Mengancam Tapi tidak Langsung itu Yang mencopot Kegiatannya Ya kan Yang tadinya Diundang di institusi A Tidak boleh diundang Karena sedang Dalam Masa kami Kira-kira Siapa ya Yang kemudian Kita bisa katakan Bahwa orang ini Bermasalah bagi Republik ini Apakah orang yang Memegang kekuasaan Tapi tidak Melaksanakan Amanahnya Secara baik Atauk Orang yang berusaha Mengkritik kekuasaan Karena adanya amanah Yang tidak baik Itu Ya relatif lah Tapi intinya Memang Gerakan kebaikan Moral movement Gerakan moral Yang diinisiasi Oleh beberapa Toko yang saat ini Berangkali Sudah berseliwaran Namanya Dimana-mana Ya Harusnya Menjadi sebuah Agenda Agar Agar kemudian Kita memiliki Alternatif Berpikir Yang mencerdaskan Kalau pemerintah Tidak sanggup Melindungi rakyatnya Ya biar rakyatnya Memikirkannya juga Ikut membantu Kalau pemerintah Tidak sanggup Mesejahterakan Biar rakyatnya pula Yang ikut Mesejahterakan Dengan caranya Sendiri-sendiri Termasuk soal Protect Perlindungan Kalau negara Tidak mampu Melindungi masyarakat Ya jangan Salahkan Kalau masyarakat Mencari perlindungannya Sendiri Maka bisa muncullah Orang-orang kuat Jawara-jawara Ahli-ahli Yang kemudian Turun tangan Kelapangan Membuat sebuah Benteng Lingkaran Atau apapun namanya Walaupun itu Benteng gagasan Lingkaran gagasan Kami ini Saya memaknanya Tidak hanya moral movement Tapi sebuah gagasan Yang sederhana Akan terus berkembang Kalau memang Areal cocok tanahnya Memang sesuai Dalam hal ini Kalau klaimnya Adalah Misalnya Indonesia Sudah Menyimpang Misalnya Ya Kalau memang itu Kemudian bisa dibuktikan Melalui Tindakan-tindakan Yang sudah diambil Pemerintah Maka Gerakan ini Menjadi Justified Tapi kalau Klaim-klaimnya Ternyata tidak ada Satupun yang benar Ya Gerakan ini Akan mati suri Nah Kan kita tinggal Tunggu saja Yang penting Semuanya dalam Jalur konstitusional Tidak dengan Gerakan makar Misalnya Atau Mengangkat senjata Tapi kalau Ngomong tentang Impeachment Ya boleh Jangan dilarang Jadi Kalau bisa Bicara tentang Impeachment Ya silahkan saja Karena Itu adalah Materi konstitusi Sering saya katakan Bahwa presiden itu Misalnya Bisa dijatuhkan Dengan dua agenda Konstitusional Satu pemilu Satunya lagi Maksulan Tapi tidak boleh Berimajinasi Hal yang Aneh-aneh Itulah sebabnya Saya mengatakan Kalau ini Moral movement Ya Atau moral force Maka Gerakan ini Tentu Tidak boleh Dan tidak harus Berorientasi pada Politik Misalnya pada Orientasi perubutan Kekuasaan Harus pada Value Nilai Karena nilai Itulah yang Sesungguhnya Remains Kalau saya lihat Dari pengantar Pertemuan Ya sepertinya Welcome Untuk golongan Manapun Terhadap gerakan ini Toh gerakan ini Adalah Harus dianggap Sebagai kompatriat Dari Pekerjaan Pemerintah Memang Bisa saja Kemudian Kelompok ini Senantinya saya Mengkritik Kebijakan pemerintah Tapi kan itu Bentuk partisipasi Warga negara Yang tidak Seharusnya Dibungkam Jadi kalau misalnya Ada kekhawatiran Bahwa kelompok ini Akan melakukan Kegiatan-kegiatan Yang misalnya Mengarah pada Perubutan Kekuasaan Ya tentu kan kita Bicara aspek-aspek Keamanan Yang sudah menjadi Mandatnya Petugas Tetapi kalau Semua berlaku Secara Peaceful Ya kan Secara Tertib Dalam menyampaikan Ide gagasan Walaupun ide dan gagasan Itu belum tentu juga Mau diterima pemerintah Ya demi Demokrasi Kita harus menerimanya Secara lapang Dada Apa sih Susahnya Cuma dikritik saja Kalau memang Kita selalu punya niat Untuk memperbaiki Bangsa ini Tapi kalau niatnya Memburu rente Di kekuasaan Kritik sedikit Alergi Ya Dikatakan Dikatakan Luruhur Termeh-meeh Orangnya itu-itu saja Wah marah Enggak lah Ya Harus berjiwa besar Menerima perbedaan Siap mengkritik Tapi Siap juga dikritik Jangan kenor ya Untuk berbuat kebaikan Bagi bangsa Dengan Caranya sendiri Tidak dengan Memeluk kekuasaan Tidak dengan Menggenggam Fasilitas Tapi cukup Dengan Keinginan Berpartisipasi Dalam kebaikan Republik ini Nah Sobat era sekalian Itu saja Uber kali ini Sebagai kelanjutan Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Yang kata Ruzi Tompul Mau ketawa Dia termeh-meh Oke silahkan Yang penting Tetap di channel ini Karena di channel ini Anda akan dirayu Ditipu Dibaperin Di Uber Dicecar Pula di jalur khusus Karena channel ini Adalah channel yang Mengancam Memeras Dan membenci Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Ciao